Pondok Pesantren Raudotul Ulum Al-Bahar Ketiban Berkah Ponpes di Desa Cinta Karya, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan ini mendapatkan bantuan pembangunan masjid dari keluarga besar Almarhum Pahri Ashari Almarhum Pahri Ashari adalah mantan Bupati Bubaduwa periode yakni pada tahun 2008-2012 dan tahun 2012-2015 mewakili keluarga kedatangan istri Almarhum yakni Hajar Musianti Pahri bersama putranya mendapat sambutan yang meriah dari para pengurus Pondok Pesantren para santri dan santriwati juga masyarakat sekitar Pondok Pesantren dimana dalam kesempatan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Al-Fahri dan masjid yang dibangun ini memiliki luas 185 meter persegi berada di dalam kompleks Pondok Pesantren selain itu dalam kesempatan ini juga dibagikan bantuan beras kepada santri-santriwati dan pengurus Pondok Pesantren menurut Hajar Musianti Pahri menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini adalah salah satu keinginan atau cita-cita Almarhum dan ini sudah lama direncanakan, tapi baru terrealisasi saat ini, Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2020 mantan anggota DPRD Provinsi Sumsel ini mengatakan apa yang dicitakan suaminya harus dapat diwujudkan agar membawa berkah di dunia mampun di akhirat harapannya dengan adanya masjid ini, Pondok Pesantren Rodotul Ulum Al-Bahar dapat meraih kejayaan sesuai nama masjidnya, yakni Al-Fahri ya Bapak itu memang ingin sekali, cita-citanya ingin membangun masjid karena sudah banyak sekali yang empat bagi ular Bapak Mami yang sudah diwujudkan oleh Allah cita-cita kita tahu bahwa tentu kita harus membangun persiakan hingga istana disuka dan ingin sekali untuk membangun ke rumah kebada namun Allah ternyata lebih sayang kepada beliau, beliau dipanggil lebih dulu dan saya beserta anak-anak ingin sekali walaupun secara fisik beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita namun cita-cita yang beliau atau apa yang beliau diwujudkan dapat kami mengatakan sebagai alf-alif sementara pimpinan pondok pesantren Rodotul Ulum Al-Bahar, Ustaz Ali Musirifin, menuturkan pihaknya sangat berterima kasih dan senang adanya pembangunan masjid di komplek pondok pesantren sebab saat ini masjid yang ada dibangun ala kadarnya karena keterbatasan anggaran dan tentunya akan memberikan kenyamanan dalam menjalankan ibadah baik bagi 115 santri dan santriwati juga bagi para pengurus pondok pesantren agar lebih bersemangat dalam belajar dengan adanya masjid ini tentunya sangat benar-benar manfaat sekali untuk pondok pesantren kita ini karena memang sampai saat sekarang ini pondok pesantren kita belum ada masjid insyaallah dengan adanya dibangunkan masjid oleh Almargo Bapak Asi Fahri Azari yang dilaksanakan oleh istri beliau Ibu Ajar Usyatif Fahri bersama keluarga besarnya Alhamdulillah ini masih sudah boleh dibangun dan mudah-mudahan kedepannya menjadi bisa terfungsi sebagai masjid yang mampu untuk mencintai generasi anak-anak kita yang mana kebetulan anak-anak kita di pondok pesantren ini sedang menggali ilmu agamanya Allah yang terutama adalah menghafal Al-Quran dan Alhamdulillah pada saat ini ada santri kita yang sudah hampal sebaru yaitu 17 Jus sampai saat sekarang ini walaupun toh awal mulanya memang penuh dengan tantangan dan rintangan dalam pendidikan pondok pesantren ini dengan adanya bantuan ataupun pertolongan dari keluarga besar Ibu Ajar Usyatif Fahri Alhamdulillah pondok kita ini roda turun Al-Bahar Insya Allah akan menuju kejayaan pondok pesantren ini dan terima kasih yang sangat tak terhingga kami sampaikan kepada yaitu Al-Muargo Bapak Asyif Fahri Al-Sahiri Busta Ibu Ajar Usyatif Fahri dan Bapak Besar mudah-mudahan menjadi amal yang jariah yang mengalir sampai di akhirat dan mendapatkan pahala seterusnya Dari Musi Banyuasin Sumatera Selatan Tim Liputan Expos.com Posting Terima kasih telah menonton Selamat menonton